Bagaimana cara anak untuk meminta maaf kepada orang tua selain berdoa? Ada tiga cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, ada tiga. Satu, yang pertama mendoakan. Jadi habis sholat, lima waktu, kita doakan orang tua kita, atau kita lewat kuburan, kita doakan. Dan mendoakan orang tua itu gak usah berlibet. Saya baca Al-Fatihah buat bapak saya, ibu saya Al-Fatihah. Udah sampai. Tapi baca Fatihahnya, jangan Al-Fatihah. Baca, Bismillahirrahmanirrahim. Karena barangkali ada yang gak bisa bahasa Arab, akhirnya gak doain orang tua. Kenapa gak pernah doain orang tua? Saya gak pernah diajari bahasa Arab sama bapak ibu. Jadi gak usah pusing. Allah mahat tahu dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita niatkan. Saya baca Fatihah kepada bapak ibu saya. Loh, tapi saya gak sebutin nama bapak saya. Saya gak nyebutin nama ibu saya. Nanti Fatihahnya nyasar dari kuburan itu. Kalau ngirim paket, gak lengkap, nyasar. Kalau sama Allah, gak ada nyasar. Tapi memang adabnya, umumnya disebutkan namanya. Tapi gak disebutkan pun, tidak jadi masalah. Atau ada-ada salah nyebut. Bapaknya namanya Purnomo, contohnya. Nyebutnya namanya Pinomo. Pas di kuburan itu ada namanya Pinomo, contohnya. Apa nyasar? Gak ada. Karena Allah mahat tahu dengan apa yang kita niatkan. Kemudian yang kedua, cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah meniatkan kebaikan kita untuk orang tua. Meniatkan kayak sekarang. Kita ada acara ngopi. Itu niatkan untuk orang tua. Nah ini barangkali ada yang kritis bilang gini. Beb, kalau kebaikan saya nanti untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, nanti jangan-jangan orang tua saya masuk dulu, saya masuk neraka lagi. Nah kok bisa? Pahalanya habis buat orang tua semua. Niat majlis talim orang tua. Niat sholat orang tua. Saya dapat apa? Nah, para ulamah menjelaskan. Seorang anak yang meniatkan kebaikan untuk orang tuanya dapat pahalanya double. Pahalanya bahkan dapat dua kali lipat. Satu, pahala dia berbakti sama orang tua. Yang kedua, pahala itu sendiri. Jadi mana double pahalanya. Yang terakhir yang ketiga, Menyambung kebiasaan baik orang tua di masa hidupnya. Contoh, ada kita punya ayah suka bersilat romi dengan warga. Kita mampu bisa? Sambung. Ada kita punya ibu suka ngirim kue-kue kering kepada keluarganya. Kalau bulan syawal idul fitri, kita sambung. Dengan semampunya di kita. Dan berbakti kepada orang tua bukan basah-basi. Jadi gak usah alasannya, Saya ini gak bisa berbakti karena saya gak pernah mengunjungi makbaro. Saya punya orang tua karena jauh tidak ada finansial ataupun wak. Kirim doa setiap saat. Niatkan kebaikan untuk orang tua. Sambung kebiasaan baik yang kita mampu. Nanti kalau ada rezeki bisa. Silahkan tinggal bersiar. Yang paling penting itu doanya. Niat kebaikan untuk orang tua. Bukan di izah. Kalau bisa lebih bagus. Karena dikatakan orang yang sudah meninggal dunia itu sangat bahagia di saat didatangi orang yang dicinta. Karena orang meninggal itu kan cuma pindah alam saja. Dari alam dunia ke alam barzah. Dan akhirnya beliau yang meninggal ini bisa melihat sesuatu yang umumnya kita gak bisa lihat. Contoh. Ini ada pintu. Saya gak bisa lihat. Apa yang ada dalam pintu? Pintu. Tapi orang yang sudah meninggal dunia. Tidak ada batasan-batasan seperti itu. Bahkan dikatakan setiap hari Senin dan hari Kemis. Amal-amal kita diberikan kepada orang-orang yang kita cinta. Contoh orang tua sudah meninggal dunia. Itu Senin dan Kemis. Itu akan dilaporkan melalui Mereka Jibril kepada orang tua kita. Allah.